Untuk melindungi petugas pemutakhiran data pemilih terjangkit COVID-19 saat melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Palangkaraya mendistribusikan ribuan alat pelindung diri ke lima kecamatan yakni Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, Rakumpit, dan Kecamatan Sebangau. Ribuan alat pelindung diri yang didistribusikan tersebut terdiri dari penutup wajah atau fesil, hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri lainnya. Secara simbolis penyerahan alat pelindung diri tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Palangkaraya, Nismatul Hoyriyah, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada di dalam kota Palangkaraya yakni Kecamatan Pahandut. Nismatul Hoyriyah menjelaskan tujuan penggunaan alat pelindung diri ini untuk memastikan perlindungan Panitia dan petugas pemutakhiran data pemilih yang berhadapan langsung dengan masyarakat saat melaksanakan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah. Kami menyerahkan APD dan dokumen-dokumen yang lainnya. APD ini kita siapkan untuk seluruh badan ad-hoc oleh PPK, PPS, dan PPDP sebagai bahan mereka nanti untuk mencoklit ke lapangan. Sehingga kami pastikan bahwa mereka saat ke lapangan ini dalam kondisi sehat. Dan sebelum ke lapangan pun, PPDP, PPK, PPS, PPDP sudah kami rapi tes dan kami pastikan mereka sudah yang non-reaktif semua yang kami rekrut dan kami esrakan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait masalah COVID. Kami sudah membentengi dengan hal seperti itu. Artinya APD ini dari APD dasar silah kita serahkan. Harapan kita nanti pencapetan bisa berjalan dengan ancar. Sementara itu pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pencoblosannya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Dan data dari Komisi Pemilihan Umum Palangkaraya mencatat daftar pemilih tetap sementara berjumlah 188 ribu orang. Yang akan melaksanakan pencoblosan pada 621 TPS yang tersebar di lima kejamatan di Palangkaraya.